salam rahayu teman-teman ketemu lagi di channel bokmidu teman-teman hari ini saya mau berbagi caranya merebus daun singkong tetap hijau dan empuk nah ini teknik yang gampang-gampang susah langsung saja mari kita merebus daun singkong yang tetap hijau dan empuk setelah matang empuk dan hijau setelah matang ini adalah dua ikat daun singkong udah kita petikin bagian yang muda ya kemudian saya langsung saja siapkan 1500 ml air atau setengah satu setengah liter air setelah mendidih saya beri satu sendok makan minyak kemudian saya tambahkan dengan setengah sendok teh garam lalu kita masukkan daun singkong yang sudah kita cuci jadi trik pertama masukkan daun singkongnya ketika airnya sudah mendidih jangan air yang belum mendidih ya itu salah satu penyebab daun singkongnya hijau direbus saat air mendidih waduh luber ini oh enggak luber daun singkongnya kita masukkan dulu ya biar tenggelam nah ya setelah kita celupkan di air yang sudah mendidih dan kita beri garam dan minyak ini saya beri setengah sendok teh soda kue atau baking soda kita aduk aja biar merata nah setelah itu saya akan tutup dan saya akan rebus paling lama 10 menit jadi dengan menggunakan baking soda itu akan mempercepat proses empuknya ya nah ini 5 7 maksimal 10 menit daun singkong kita sudah akan empuk nah ini 7 menit kemudian warnanya tetap hijau genjreng sekarang mau saya coba dulu benarkah sudah empuk sudah empuk ya teman-teman langsung saja saya angkat dan saya tiriskan ini tidak saya siram air dingin ya langsung begini aja tiriskan tetap dia akan hijau seperti ini warnanya nah ini ternyata triknya kenapa kalau kita makan daun singkong di warung makan padang itu tetap hijau kita ambil daun singkongnya cocolin deh sama sambal yuuu endes nah teman-teman demikian trik dan tips cara merebus daun singkong agar tetap hijau dan empuk sampai ketemu lagi salam kuliner selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati